Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton youtube para subscriber dan teman-teman yang selalu mengikuti yang ingin selalu belajar tentang sekitaran otomotif dengan saya si mogok channel di video kali ini saya akan membahas tentang kristikan yang akan saya bahas adalah masalah placer lampu sen yang mana kita ketahui lampu placer lampu sen adalah sebagai penghubung arus menuju bersakal sen dan juga untuk mengedipkan lampu sen jadi kalau tidak mau berkedip plasernya bermasalah Hai kalau tidak menggunakan placer lampu sen tidak mau berkedip juga kalau ada sepeda motor teman-teman mengataui lampu sen tidak menggunakan placer mohon ditulis dikasih tahu lewat kolom komentar saya kalau ada lampu sepeda motor lampu sennya tidak menggunakan placer kalau menurut yang setahu saya yang saya pernah alami yang belum saya yaitu lampu sen itu selalu menggunakan placer kalau yang tidak menggunakan placer saya belum mengetahuinya makanya saya kasih tahu yang udah saya tahu saja Oke di placer oke sebelum lanjut jangan lupa like comment subscribe videonya klik loncengnya yang belum terima kasih yang udah subscribe yang udah nonton video saya mudah-mudahan dikasih umur panjang dan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam mencari rejekinya amin Oke di sepeda motor ini placer ini sekarang banyak macam-macamnya ini yang saya pegang adalah placer yang sudah asil lagi melek Mitsubwa dengan speak kapasitas yang ada di belakangnya Oke nanti kita bahas ini placer CRC yang sering ditemuin di pasaran buat terutama digunakan di motor metik biasanya ini sebut placer tiga efek bisa lakukan efek hajar dan kedip lambat kedip cepat juga ada placer LED saya maaf tidak saya contohkan disini disini contoh saya ada dua placer saja lampu LED biasanya Buat placer LED di sini ada tulisan placer for LED itu placer LED dengan punya kelebihan dan kekurangannya Oke nanti kita jelaskan keempat placer yang ada tiga kaki itu biasanya ada di kendaraan mobil ya diada di mobil placer yang tiga kaki dengan punya kelebihannya masing-masing dan juga ada placer yang ada lu spekernya di sini biasanya plasenya bulat Hai di sini saya maaf tidak ada contohnya biasanya ada spekernya sini jadi kalau di sen kiri sen kanan dia dia suka menimbulkan bunyi Hai benar mungkin teman-teman mendengar melihatnya itu biasa dulu saya pernah lihat di motor Kimpo atau motor lain saya bisa lihat Oke kita bahasnya placer ada dua kaki tiga kaki dan ada yang spekernya ya ini kita bahas belasnya ini merek Mitsuba merek ini tuh plasernya cukup berat dengan sepi kapasitas yang ada di belakang Hai ini beban kedipan nya ngikutin beban yang ada di belas hari nih ini ada 12 pol dibalik 12 pol 12,8 pol Hai is kamera ada 85 detik per kedipan permenit itu berarti dalam satu menit menit mencapai 85 kedipan ada 10 watt kali 23,4 watt ini sepuluh dua adalah masing-masing lampu sen menggunakan 10 watt Hai dan 3,4 adalah buat lampu indikator misalkan seperti ini lampu sen lampu sen lampu sen lampu sen lampu sen lampu indikator ini 10 watt 10 watt 10 watt 10 watt yang tadi yang di atas 10 kali watt tidak ini maksudnya 10 10 terus yang di bawahnya ada lagi 10 kali watt juga itu buat yang kanannya jadi masing-masing lampu sen harus menggunakan dua lampu sen 10 watt 10 watt 10 watt 3,4 watt watt indikator Nah ini kelebihannya bebannya berat dan awet tapi kelemahannya lampu sen ini kalau lampu sennya saat ku mati dia tidak mau berkedip misalkan sen kiri ada yang mati yang kiri itu tidak berkedip tapi sen kanan tetap berkedip itu pun sebaliknya terus kalau melebihi kapasitas beban dilapusen misalkan menggunakan 20 20 watt atau 15 watt 15 watt 15 watt melebihi kapasitas yang ada di belakang ini dia tidak mau bau berkedip itu yang pernah saya alami saya tidak memberitahukan kalau yang tidak saya alami oke kurang lebih ini kekurang kelebihannya di placer yang ini ini cukup awet ini yang saya paling suka tidak macem-macem ini menggunakan sakar magnetik di dalamnya dengan kumparan transistor dan kapasitor pol yang ini adalah CT yang sendiri guna digunakan di motor metik ini bisa diatur lambat dan cepatnya Hai ini saya belum alami masalah yang ada di seperti di placer yang ini kalau lampu sen mati tidak berkedip karena saya belum menalami dia kapasitasnya disini nyampe 21 watt ky2 berarti besar sekali tiap lampu sennya kapasitasnya dia cukup kuat kalau misalkan makin variasi ya kalau ini melebihi kapasitas tidak mau berkedip kalau ini saya belum pernah ngalamin jadi belum saya tahu kalau ini ada yang mati atau memiliki kapasitas ini lampu sen tidak mau berkedip sorry saya belum pernah ngalamin karena saya tidak memberitahukan kalau tidak saya alami yang sering saya selesai yang seperti ini kedipan mungkin itu harus melalui beban yang ada ini kalau bisa diatur cepat sama lambatnya dan terus kapasitas yang led ada tulisan polen disininya kalau kop placer polen itu pun tidak ke kelebihannya dia plasernya enteng plasernya enteng ya dan juga saya belum mengalamin seperti yang di placer ini penyakitnya kelemahan-kelemahannya di placer yang tadi cuma awetnya saya masih mending awet placer yang ini itu ada semua benda itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya tapi yang di placer lain saya belum ngalamin masalah penyakit yang ada di placer ini kekurangannya oke ke Hai kurang lebih segitu dan ada placer yang kaki tiga placer yang kaki tiga ini sebagai pengetahuan orang trompet itu cuma ada seter sama kaki kalau di kipu pernah saya juga ngalamin kalau yang kaki tiga placer kaki tiga itu ada b ada l ini kalau buah dari arus ini yang penghubung ke saklar sen ini adalah masa kalau yang kaki tiga bisa digunakan di mobil itu sebagai pengetahuan kalau yang trompet itu cuma ada seter sama kaki kalau di kipu pernah saya juga ngalamin kalau yang placer tiga itu ada kaki tiga juga yang ada trompetnya teman-teman yang sekarang ini suka menggunakan placer yang kakinya dua dengan tapi spiknya yang macam ya ada kedipannya yang bisa diatur kedip lambat atau kedip cepat kecuali yang ini tidak bisa diatur tetap ngikutin kapasitas spik yang disini cara berkedipnya oke mungkin segitu saja pemahaman tentang placer placer itu oke sekurang ya di placer itu ada tulisan B sama L B atau dari arus positif dan L adalah sebagai penghubung ke saklar lampu jadi ini kalau tidak mau kedip lampu sen rusak tinggal sambungkan ini kesini satukan soket yang ada di sini nanti sennya berkedip menyambung atau tidak kalau rusak ini kalau misalkan lampu sen anda tidak mati tinggal soket yang disini disatukan pakai kawat atau pakai kabel apakah lampu sennya hidup kalau hidup berarti plasernya sudah mati sudah rusak maka gantilah plasernya karena ini placer sebagai penghubung dan juga mengedipkan kalau tidak terhubung berarti plasernya rusak di cek dulu terlebih dahulu soket yang ada sini disatukan apakah hidup lampu sennya atau tidak lampu sennya semua begitu cara pengecekannya jadi kalau memang tidak terhubung tidak menyala berarti plasernya yang mati sekali lagi placer yang mati dan tidak kalau misal terhubung tidak berkedip cek terlebih dahulu itu semua yang misalkan di komponen ini apalah pusen yang mati ada yang satu yang mati atau lebih kapasitas atau yang ininya yang sudah mati tapi yang ini kuat yang ini rawan memang oke terserah teman-teman mau menggunakan yang mana oke mungkin penjelasan saya cukup sekian saya memaaf kalau penjelasan saya kurang detil saya memberitahukan yang saya tahu tidak memberitahukan yang belum saya alami oke terima kasih semoga dipahami dan yang dipelajari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih